Jadi mohon yang terakhir saya ingin sampaikan Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan Dan tidak ada kesuksesan tanpa dorongan doa dari kedua orang tua kita Jadi pada hari ini Anda ucapkan selamat Anda mintakan maaf kepada orang-orang tercinta yang berkontribusi atas kesuksesan pendidikan kita Hati-hati memperlakukan kedua orang tua Saya tahu disini ada master hukum Saya tahu disini ada master management Saya tahu banyak prodi yang ada disini dan memiliki tatak lawan yang sangat baik Maka itu salah satunya didukung oleh perilaku Anda setelah lulus Pada saat Anda berinteraksi dengan kedua orang tua jangan menggunakan pasal hukum Pada saat Ibu mengatakan saya mau ketemu kamu pulang Maka Anda akan mengatakan maaf tidak boleh memaksa karena ada pasal hukumnya Tidak ada itu tidak berlaku untuk kedua orang tua Pada saat Anda diminta membantu kedua orang tua Anda jangan menggunakan manajemen yang efektif Tidak ada manajemen dalam hubungan dengan orang tua kecuali penghargaan penghormatan Dan tepatan dia di tempat yang paling sempurna sebagai kedua orang tua kita Saya hanya ingin mengulang dengan cerita yang lama Tetapi ternyata ini memberikan sebuah inspirasi bagi kita Mohon maaf saya pernah jadi seorang pejabat Pada saat saya sedang rapat saya ditelepon oleh keponakan saya dan menyatakan Ibu saya dalam keadaan sakit Kemudian saya balas telepon itu dengan sebuah ungkapannya agak sedikit sombong Is tolong cepat bawa ke dokter dan nanti uangnya akan saya transfer Ternyata Ibu dari kejauhan menjawab kalimat saya dengan sebuah kalimat yang tegas Tidak usah ditransfer yang penting kita bisa ketemu Kalau Ibu sudah mengatakan yang penting kita bisa ketemu Maka jabatan itu tidak ada Maka rapat itu tidak ada Dan boleh saya katakan Kalau saya sudah dipanggil Ibu dan Bapak Tidak ada yang bisa menolak panggilan siapapun Termasuk atasan saya Kalau itu Ibu dan Bapak yang memanggil Kena yakin Kalaupun saya bisa memberikan sebuah alasan Pak mohon maaf Ibu saya dalam keadaan sakit Maka atasan saya akan memahami semua Karena mereka juga pernah dibesarkan dan memiliki rasa hormat kepada kedua orang tuanya Pukul setengah sembilan malam saya pulang Dan saya sama seperti Anda Mungkin saya lebih kampung daripada Anda yang hari ini di Wisuda Saya tidak dilahirkan di tengah kota Saya dilahirkan di kaki gunung Papandayan Yang sekarang terkenal dengan tempat wisata Kawah Papandayan Tiga jam saya sampai di rumah Setengah dua belas saya sampai di rumah Ternyata Ibu dalam keadaan segar bugar Tetapi saya tidak menunjukkan perasaan suudon kepada Ibu Kenapa? Ternyata disitu ada hikmah Bagi seorang Ibu dan Bapak dalam keadaan sakit Kemudian dia menunggu anaknya terkasih dan tersayang Maka pada saat dia bertemu Maka kehadirannya lebih menjarab daripada obat yang diberikan oleh seorang dokter Catat itu Ibu tidak hanya menunjukkan segar dan bugar Tapi Ibu juga tetap memperhatikan kesukaan makanan anaknya Saya dimasakkan sayur kacang merah Saya digorengkan asin pedak Saya dibuatkan sambal terasi Dan saya juga dibakarkan petai Setengah dua belas malam Coba bayangkan ada sayur kacang merah Nasi putih Bakar petai Dan belum pedak Ditambah sambal terasi Boleh dibayangkan setelah wisuda Setengah dua belas malam saya disuguhi makanan itu Maka tidak ada kalimat yang bisa diucapkan kepada Ibu Selain mengucapkan terima kasih Padahal saya tidak biasa makan malam Kecuali makan nasi di waktu malam Ya saya makan Saya tidak pernah mengatakan Amah ngapain masak Kan kata dokter paling tidak tiga jam sebelum tidur kita boleh makan Ini mau tidur setengah dua belas ngapain masak Bagaimana perasaan Ibu pada saat seorang anak Yang dia tunggu yang dia masakan Kemudian anak berargumentasi dengan sebuah ilmu Dimana Ibu tidak paham tentang ilmu itu Menyakitkan Iya Saya makan Dan saya berdoa mudah-mudahan ini jadi obat Begitu saya lirik dari sudut mata saya Ibu kelihatan bahagia Kenapa makanan yang dia pasak itu betul-betul dimakan oleh anaknya Begitu selesai makan Saya mengatakan kepada Ibu Amah mohon maaf Ini makanan sangat enak Terima kasih Tapi mohon maaf besok tidak akan pulang siang Karena ada pekerjaan yang tersisa Kemungkinan saya pulang sebelum sholat subuh Ibu dengan bijak mengatakan Enggak apa-apa Yang penting kita sudah ketemu Sok istirahat Saya sambil dituntun Dibawa ke kamar Setelah di kamar saya diselimuti Ibu lupa kalau anaknya adalah seorang profesor Ayo tepuk tangan Itulah Ibu Jadi Anda mohon maaf Baru juga Apa? Ahli maja ya? Ahli maja Ibu mau nyelimutin Eh, ngapain? Ini baru dibisuda Ada yang lebih tinggi lagi Masa-masa diselimutin Ini tekan sarjana Enggak ada Di depan orang tua itu Jangankan ahli maja sarjana Master doktor Seorang profesor di hadapan ibu Di hadapan bapak Tetap kita adalah seorang anak Yang perlu menghormati mereka Yang paling indah Dan paling membuat saya terharu Pada pukul tiga saya bangun Ternyata ibu sudah berdiri Di samping saya Sambil menempuk bahu saya Cepat kamu bangun Jangan lupakan sholat Sepertiga malam terakhir Kenapa? Kamu bisa mendapatkan yang semua ini Bukan karena kepintaran kamu Jangan-jangan bukan karena Kecerdasan kamu Mungkin keberuntungan doa kita Dikabulkan oleh Allah SWT Jadi ibu masih khawatir Tentang anaknya Ibu khawatir Anaknya merasa pintar Sehingga pentar Menjadi sebuah kesombongan Ibu masih khawatir Anaknya cerdas Cerdas menjadi sebuah kesombongan Bahkan melupakan Siapa yang menentukan takdir Segalanya pada kehidupan kita Itu pada profesor Jadi tolong ibu bapak Sebagai orang tua Anak kita hari ini Di wisuda Tetap mereka adalah Anak kita yang perlu Kita luruskan pada saat Mereka terlempar dari jalan Yang memang ditentukan Perlu diberikan peringatan Tapi tentu Sekarang ini ada Kaidah-kaidah yang beda Dengan zaman dulu Seorang siapa Pak Rektor Sahabat itu Ali Mengatakan Didiklah anak-anakmu Bukan dengan zamanmu Karena mereka tidak mungkin Mengalami zaman Yang seperti kita alami Jadi memang cara sudah berbeda Cara kita memperlakukan Anak-anak kita Tapi sejatinya Tetap kewajiban kita Adalah bagaimana Mendidik anak-anak kita Bukan masalah kedewasaan Tapi masalahnya Sampai Nyawa Berpisah dengan badan Itu tetap menjadi Kewajiban kita Sebagai kedua orang tua Begitu saya sudah Selesai sholat Kemudian disitu Saya bisa mendapatkan Sebuah hikmah Memang orang tua kita Adalah punya kecerdasan Yang luar biasa Padahal Ibu saya bukan profesor Ibu saya tidak lulus SMA Ibu saya juga tidak lulus SD Beliau hanya lulusan sekolah raya Tapi apa Dalam sebuah komunikasi Waktu itu Saya katakan Amah Sekarang saya pergi Mohon pamit Ibu masih bertanya Kamu nanti sholat di mana Saya jawab Nanti sholat di jalan Ibu langsung Mengkritisi Kalimat saya Jangan suka sholat di jalan Kata berat mobil Itu kata ibu Terus saya mikir Emang juga Emang benar Masa sholat di jalan Saya katakan Enggak Maksudnya sholat di masjid Di jalan Masih salah Kalimat itu di hadapan ibu Enggak ada masjid di jalan Paling dekat di pinggir jalan Saya bilang Yah Nanti akan di masjid Sholat di masjid Di perjalanan Baru saya lulus dari ujian seorang ibu Nah lamun eta benar profesor Dan yang terakhir Saya mohon maaf Tadi malam tidak transfer Karena Amah mengatakan Tidak boleh transfer Tidak usah transfer Sehingga saya tidak transfer Disitulah kecerdasan ibu luar biasa Iya Ngapa-apa Ngapain harus transfer Ke seorang ibu Mana Ibu lebih cerdas Daripada seorang profesor Oleh karena itu Tentu Saya berharap Sekali lagi Kalau kita mau sukses Berbaiklah kepada guru Kepada orang tua kita Kalau kita mau sukses Jangan pernah anda melupakan Karena kesuksesan kita Adalah jeripayah Dan hasil pemikiran Kedua orang tua kita Termasuk guru-guru kita Mudah-mudahan Orang tua kita Yang sekarang masih ada Tetap diberikan kesehatan Diberikan usia yang panjang Tetap mampu membina Dan membimbing Anak-anaknya Sampai menjadi investasi Yang terbaik Bagi keduanya Bagi orang tua kita Yang sudah tidak ada Termasuk kedua orang tua saya Mudah-mudahan Senantiasa mendapat tempat Yang terbaik Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Saya pikir itu Pak Rektor Pak Ketua Yayasan Hadirin Sepitas Akademikal Yang saya hormati Mohon maaf Kalau sambutan saya Agak sedikit panjang Karena saya tadi Mengimbangi Pak Rektor Sangat panjang Kemudian Pak Ketua Yayasan Sangat pendek Maka saya setengah panjang Dan setengah pendek Mohon maaf Tidak bisa mengikuti Wisuda sampai akhir Karena saya harus Mengejar waktu Ketasikmalaya Pak Rektor Apapun tadi Yang dibicarakan oleh Pak Warek Sudah dibicarakan Dengan Pak Warek Dan Pak Ketua Yayasan Begitu juga Kepada Pak Direktur Saya mohon pamit Anggap saja Kalau di Kementerian Agama Kan tidak aneh Anggap saja Saya penghulu Penghulu Biasanya Kalau sudah menikahkan Ijaab Kobul Dinyatakan sah Penghulu Biasanya pamit diri Dan tidak perlu Menunggu sampai resepsi Terakhir Saya tidak akan Membacakan pantun Tapi ini ulangan Dari Wisuda Bulan kemarin Karena setiap bulan Unpam Wisuda Bahkan Unpam Setiap Wisudanya juga Tidak bisa digagu Karena hari Minggu Jadi saya tidak bisa Menolak undangan Unpam Gitu Anda hanya Tahu saja Yang Wisudawan Wisudawati Saya ini mantan Awrakasih Sekian Dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh